Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin, pengisi baru di channel ini masa. Pada video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Siklo tahun 2022. Film ini berjadari drama dirilis di Filipina, nyeritain tentang seorang kurir ojol bernama Ringo yang berhasil ngambil hati seorang wanita bernama Samara. Walaupun mereka berdua terjebak dengan statusnya masing-masing alias udah punya pacar satu sama lain. Sebelum lanjut ke ceritanya jangan lupa subscribe channel ini masa dan support channel ini dengan cara men-like dan komen jika kalian punya rekomendasi film. Gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Di suatu siang memperlihatkan kondisi sebuah kota di Filipina yang berpulih setelah pandemi. Situasi jalan yang cukup padat lalu berfokus kepada seorang ojol yang bernama Ringo tadi. Ringo pun akhirnya masuk ke sebuah cafe dan mengambil pesanan sesuai dengan aplikasinya. Saat pulang terlihat Ringo dimarahin sama pacarnya yang bernama Sarah. Dia dimarahin karena Ringo ini abis kena prank orderan go put. Dimana pelanggannya gak bisa dihubungin setelah Ringo ngambil orderan. Hal itu ngebuat Ringo rugi banyak banget. Sarah pun marah karena Ringo udah sering banget ketipu dengan modelan yang kayak gitu. Di samping itu juga Sarah sekarang lagi mengandung atau bunting. Dan kalau layarnya nanti pasti dia butuh biaya yang gak sedikit. Akhirnya pas udah tengah malam mereka berdua pun berniat ngelakuin pagelaran budaya. Tapi di tengah pergulutan Sarah ngundurin diri. Karena juga dengan Ringo kerasa pedas karena makan sebelak tadi siang. Ringo pun berusaha ngeluarin cairan kenikmatan dari rudalnya itu dengan tangannya sendiri. Alias col sendiri. Ngenes banget padahal udah punya pacar. Keesokan harinya terlihat Ringo berpakaian rapi untuk bersiap bekerja. Sarah juga membantunya. Pagi ini Ringo gak ngojek dulu. Karena ia akan mencari keuntungan dengan berpindah sebagai kurir aplikasi. Dengan harapan hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya. Setiba di kantor Ringo mengisi daftar hadir. Lalu menghadap sang bos Ojol. Dan tak beberapa lama kemudian ia pun keluar kantor. Dan memberitahu temennya kalau dia keterima di sana. Kemudian mereka pun pergi ke pangkalannya. Setiba di sana ada sesama Ojol yang ngeluh. Karena ia ketipu sama orang yang mesen makanan. Karena Ringo ngerasa hal ini persis dengan apa yang ia alami. Akhirnya ia pun ngebeli makanan itu. Dan dibagiin ke rekan sesama Ojolnya. Sungguh pria yang sangat dermawan. Pada malam harinya Ringo ngirimin paket ke sebuah rumah mewah. Milik seorang konglomerat pimpinan agama. Ia adalah Boy yang sedang mengadakan pesta ulang tahun. Ringo pun nganterin paket itu sampai ke depan rumahnya. Tapi dia ditahan sama penjaga Boy. Yang bernama Rocky sama temennya. Bahkan pas Ringo meminta foto untuk bukti bahwa paket udah diterima. Ringo malah dimarahin dan disuruh pergi dari sana. Di dalam rumah megah itu. Boy sama istrinya masih ngelakuin ritual percocok. Dan pas sudah selesai mereka pun turun ke bawah. Untuk menyapa tamu sekaligus ngerayan ulang tahun dari si Boy. Di pertengahan pesta. Boy datang ke ruangan bapaknya. Yang bernama Amang. Di sana Boy meminta kepada bapaknya untuk hadir ke pesta. Tapi si bapak males. Karena dia gak suka sama perilaku semperonu Boy belakang ini. Amang juga menyinggung sama simpenannya itu. Dimana si bapak jadi takut. Kalau hal-hal menyimpang yang dilakukan sama Boy. Bakalan berimbas sama agama. Sekaligus yang dibangun sama bapaknya ini. Tapi Boy tetap gak peduli sama omongan si bapak. Dan malah nyuruh bapaknya untuk gak ikut campur sama urusannya ini. Lalu scene berpindah. Pada kejadian dimana ada bapak-bapak yang marahin pengemudi perempuan. Karena mobilnya yang gak sengaja kesenggol sampai ada baretnya. Hal itu pun ngebuat si bapak emosinya gak kekontrol. Dan nyaris ngajar perempuan yang bernama Samara itu. Ringo yang ngeliat hal itu pun gak tinggal diem. Dan langsung ngebantu si cewek biar gak sampai bonyok. Hal itu juga ternyata diperhatikan sama seseorang dari kejauhan dengan mobilnya. Di rumahnya Boy, dia lagi digodain sama istrinya di dalam kolam berenang. Tapi gak lama setelah itu ada beberapa jemaat Boy yang datang untuk berguru. Tapi Boy yang lagi keenaan pun ngalahin perhatian. Biar karit semuanya gak hilang dengan ketahuan kalau dia orang yang sengaja. Di malam harinya, Boy pun ngelaksanain ritual di rumahnya yang disebut gereja itu. Bebarengan dengan dieksekusinya bapak-bapak yang mobilnya kebaret tadi pagi. Hal itu pun nunjukin gimana kerasnya dan barbarnya si Boy dalam nyelesaikan masalah. Akhirnya ayam pun berkoko dan nandain hari udah pagi. Lindo pun berangkat kerja dan nganterin makan. Di sana dia ketemu lagi sama Samara yang ternyata customernya. Di sana Samara nyuruh Ringo untuk masuk ke rumahnya untuk ngambil duit tips sebagai tanda terima kasih. Karena udah nolongin dia kemarin. Dan gak lupa juga Samara pun ngasih bintang 5 untuk Ringo di aplikasi kurir rojol itu. Pada malam harinya, Boy pun datang ke rumah itu untuk meminta jatah ke Samara. Dima ternyata Samara ini kekasih gelap yang disinggung sama bapak si Boy. Boy pun akhirnya bergenjor dia sama Samara. Dan di pertengahan pergelutan Boy ngasih tau ke Samara kalau orang yang dia senggol kemarin udah pulang ke Ramatullah. Mirip-mirip Gak jadi. Di tempat lain, Ringo juga lagi bergenjotan sama pacarnya sambil mandi. Tapi gak sampai ujung. Si Ringo malah kepikiran sama wajah Samara yang terus terbayang di benaknya. Suatu pagi Boy dapet orderan lagi ke rumah si Samara. Di sana dia ngeliat Samara lagi basah-basahan. Dan dia pun basah-basih buat ngebantuin Samara benerin kerannya yang rusak itu. Karena mereka berdua menjadi basah-basahan, akhirnya Samara pun minyemin baju ke Ringo sebagai etikat baik anak bangsa. Setelah itu Samara juga ganti baju, tapi ia lupa untuk nutup pintunya itu. Dan mereka berdua pun berakhir di sebuah sofa. Tapi mereka berdua gak bergenjot. Karena Ringo sama Samara malah curhat-curhatan tentang kehidupan pribadinya masing-masing. Di sini Ringo cerita tentang pacarnya yang seharusnya udah dia nikahin karena hamil. Tapi terkendala biaya. Dia juga cerita kalau Ringo itu dulunya karyawan swasta. Tapi karena pandemi, akhirnya dia dipecat dan mulai menjadi ojek online. Sedangkan Samara juga curhat kalau dia hidup sebagai selingkuhan sugar daddy. Karena maknya udah ngabisin duit di meja judi. Sial banget. Gak kerasa, mereka berdua pun mengobrol sampai malam. Dan pas di Ringo pulang, terlihat ada tetangga yang julid yang merhatiin kegiatan itu. Di rumahnya Boy, di sana ada bapaknya yang lagi cekcok karena ada orang suruhan Boy yang ketangkep pas lagi ngedari narkoboy. Di sini kelihatan kalau Boy itu bener-bener gak respect banget sama bapaknya. Keesokan harinya, Boy ngisi ceramah di acara keagamaannya. Di sana dia nyinggung tentang perselingkuhan dan zina. Tanpa berkaca kalau dia juga seorang hidung belang. Tapi sepulang dari sana, dia pun langsung bergegas ke rumah si Samara. Karena dapet laporan dari tetangganya yang cepu itu. Di sana dia juga langsung nyikat Samara tanpa mikir dua kali. Samara beberapa kali nyoba untuk ngejelasin kalau cowok yang semalam itu cuma kurir. Yang ngebantuin dia memperbaiki pipa air bocor. Tapi si Boy gak percaya dan terus-menerus menghajar Samara. Sampai pada akhirnya Samara pun terjatuh pingsan. Sepulangnya Boy dari sana, Ringo pun menyelinap masuk ke rumahnya Samara. Untuk nolongin Samara yang udah tergeletak tak berdaya itu. Di sisi lain, Boy sekarang ketakutan. Karena dia ngira Samara udah mate karena dia ngedotin kepala tadi. Boy pun menangis-nangis ke bapaknya meminta tolong. Tapi sayang si bapak cuma bisa ngasih simpati. Tapi gak bisa ngasih perlindungan hukum. Pada pagi harinya, Samara terbangun dengan Ringo yang menjaganya. Ringo pun berjanji akan menjaga Samara dari semua gangguan yang ada. Awalnya Samara tidak percaya karena masih takut dengan kekuatan dan pengaruh dari Boy. Namun Ringo terus meyakinkannya hingga akhirnya suasana pun menjadi cair. Dan mereka berdua pun melakukan pergenjotan duniawi. Di tempat lain terlihat juga istri Boy yang ternyata berselingkuh dengan Rocky. Dan mereka melakukan pageleran budaya. Usai digenjotan Rocky saat istri Boy pulang, ia dikejutkan dengan Boy yang udah meninggoy. Dengan akhir. Boy takut perilaku bejatnya diketahui oleh banyak masyarakat. Kasian banget. Itulah azab orang seraka. Udah punya istri mantep bahenol masih aja tidak puas. Yang terparah istri sama simpenan digenjot orang lain. Dan sekarang dia malah bunir. Ini yang dinamakan neraka jalur prestasi. Di pagi harinya Ringo terlihat memberikan paket kepada temannya untuk diantar ke istrinya. Berikutnya Ringo membawa samara kabur. Lalu mereka mampir untuk membeli bensin. Ringo pun bapakkan waktu untuk menggabari Sarah bahwa ia tidak akan pulang dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu Ringo berjanji untuk menelpon kembali. Di pemakaman Boy terlihat Amang yang memimpin acara itu. Dan ia juga memastikan agar nama baik anaknya tetap terjaga. Untuk membantunya menjalankan bisnis yang berkedok agama itu. Sementara itu Ringo dan Samara pun menikmati waktu bersama mereka. Dimana Samara untuk pertama kalinya dapat merasakan makanan dan perasaan bebas dari bayang-bayang dari Boy. Di tempat berbeda Rocky dan anak buahnya mendatangi rumah Samara. Dan dia tidak menemui Samara. Dia memberitahu Amang bahwa Samara tidak ada di rumahnya. Dia berpikir bahwa Samara dibakabur oleh Ringo. Kembali lagi oleh Ringo dan Samara yang sedang beristirahat dari pelariannya. Tiba-tiba ponsel Samara berdering dan ditelepon oleh ibunya. Setelah diangkat ternyata yang menelpon adalah Amang yang menyadar ibu dari Samara. Amang meminta pada Samara untuk menyerahkan uang yang telah ia curi oleh Ringo. Namun saat Samara menanyakan hal tersebut tiba-tiba. Saat Samara sadar ia sudah berada di sebuah ruangan anta-berantah. Dimana disitu terdapat ibunya Boy yang meminta pertanggung jawaban Samara atas apa yang terjadi. Yang lebih mengejutkannya lagi ia juga melihat Ringo yang bekerja sama dengan keluarga tirani itu. Namun ia teringat jika Ringo melakukan hal itu semata-mata hanya untuk uang. Ringo pun memberikan kelonggaran kepada Samara untuk menelpon ibunya. Namun sayang Samara menyeweng dengan mengirimkan skandalnya dengan Ringo kepada Sarah. Dimana terlihat Sarah menjadi sangat sedih karena hal itu. Ringo pun menjadi sangat marah dan langsung membunuh Samara. Setelah itu Ringo dan ibunya Boy pun bergegas ke kuil milik Amang. Dimana disana mereka kembali ricu. Karena sebenarnya Ringo adalah anak dari Amang yang terbuang karena hasil hubungan gelapnya itu. Ringo pun direkrut oleh ibunya Boy untuk membalaskan dendamnya kepada Amang. Karena diam-diam telah menunjuk Rocky sebagai pengganti Boy yang dinilai tidak becus itu. Dan ternyata Boy meninggal juga karena diracun oleh Amang sendiri. Ringo pun menunjukkan kekesalannya dengan melawan semua orang yang ada disana. Lalu membunuh Amang. Ia juga menghancurkan semua patung musrik yang ada disana. Dan tak lama setelah itu Ringo dan ibunya Boy pun saling menembak satu sama lain. Yang menyebabkan tragedi itu terlihat sebagai pembunuhan masal. Lalu terlihat Sarah yang mendapatkan paket dari Ringo. Saat ia sedang bersiap-siap meninggalkan rumah kelam itu. Namun saat ia menaiki bentor ia menyadari jika paket dari Ringo itu berisi uang yang sangat banyak. Dan film ini diakhiri dengan wajah Sarah yang seakan ikhlas dengan segala sesuatu yang telah terjadi. Nah itu tadi adalah alur cerita film siklo dari negara tetangga kita. Dimana kisah dari Ringo ngasih pandangan kita untuk selalu bersyukur dengan pekerjaan halal apapun yang kita lakuin. Apalagi hidupnya udah cukup beruntung karena bisa bergenjot dengan dua cewek yang tergolong cantik dan mantep banget. Yang tentunya bikin kita semua jadi iri sama Ringo ini. Ending yang tidak sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam Masa Mata Mata.